tuh nasinya kering banget, temen banget nih gue makan Texas nasinya kering begini nasinya tuh gak pulen halo semua, jumpa lagi di It's a Bici Bang Peep jadi gue mau ajak kalian mau cobain sebuah menu baru di Texas karena gak sabis gue bikin menu baru di pake sauce keji gitu kayak enak tapi so today gue mau ajak kalian buat cobain menu baru soalnya pada saat kemaren gue di Bandung, itu banyak banget yang nge-DM gue ngasih tau kalo misalkan Texas itu abis bikin menu baru pas gue liat sih sekilas dipunya menunya hampir sama kayak KFC sama RC sih jadi dia tuh pake sauce keju gitu, jadi ayamnya dipake di pink sauce nah di pink sauce itu sih sauce kejunya cuman gue gak tau sih ini bakalan enak atau enggak atau mungkin lebih enak daripada KFC sama RC sih gue juga gak tau tapi gue cukup penasaran, kalo dari foto tampilan di poster makanannya sih kayaknya sih enak sih dan oke lah buat di coba nah kalo misalkan kalian penasaran bentuk makanannya kayak begini nih nah dipunya bentuk makanannya sama foto aja kayak begini cukup oke ya, cuman kan kadang-kadang kalo di tempat fast food kan suka sedikit menjebak ya, di foto makanannya tuh kayaknya enak banget kayaknya bagus banget gitu tapi pas kita beli kadang-kadang malah biasa aja gitu bahkan bentuk makanannya jauh dari foto yang dikasih di depan pokonya kita langsung cobain aja, semoga kalian mengecewakan dan gue mau siap-siap dulu udah siap sih tinggal pake sepatu abis itu kita on the way ya kita ketemu di testos nanti, bye-bye oke gue udah sampe di testos nanti belakang ayo kita langsung berangkat ke dalem dan nyobain makanan di testos yaitu si cheese, eh si dipping sauce cheese chicken let's go disini? apa sih? berapa banget? di dipnya satu empat atas juga nah itu harganya Rp29.000, sekitar Rp30.000 lah sama teksosnya itu kayaknya sausnya dimasukin ke dalam aku kecil gitu oke gue udah pesen makanan disini ini harganya tadi totalnya adalah Rp31.000, Rp32.000 lah ya Rp31.999, Rp32.000 kalau di fotonya sih agak sekitar Rp29.000an tapi kalau sama teks tuh jadi sekitar Rp32.000an nah ini si ayamnya nah ini si ayamnya ini sausnya sekilas kayak ada hitam-hitam gitu tapi gue gak tau ini apa ya tadi cabai atau lada cuma kalau misalkan kalian makan disini itu dipunya saus kejunya langsung digabungin sama si ayamnya gak dipisah mungkin kalau misalkan kalian take away atau bumbus atau misalkan kalian ngegojekin mungkin itu sausnya dipisah di dalam cup gitu cuman kalau ini kalau makan disini dia langsung ditara di atas ayamnya nah ini ayamnya nih nah ini ayamnya sama si sausnya cuma sebelum kita makan kita doa dulu oke gue minum dulu sebelum kita makan kita minum jadi Rp32.000 itu teman-teman minum kita coba ini ya saya coba sausnya saus kejunya ya dia kental dia termasuk yang kejunya itu kental banget tuh rasa kejunya tetep berasa tapi ada sedikit rasa-rasa pedas di mulut gue tapi gak pedas yang berlebihan tapi sedikit ada rasa pedas dan ada rasa asin dari si kejunya jadi gurih keju, asin keju sama ada pedas entah ini pedas lada atau pedas cabai tapi gue ngerasa agak pedas di mulut gue dan gue sukain adalah si saus kejunya itu masih anget tapi kalau gue suruh pilih ini sama KFC kayaknya gue lebih pilih KFC nih dulu KFC tuh pernah bikin menu kayak cheese gitu cheese chicken gitu yang sekarang udah diganti sama salad egg nah itu pas gue dulu coba ya KFC punnya tuh enak banget dan itu the point kalau gue lebih suka yang KFC kedua si Rp3 cheese mungkin yang ketiga kali ya coba kita makan kayamnya ya coba kita makan yang paha atas nih eh panas ini si ayamnya pake kayu ayamnya sedikit sedikit apa ya ayamnya kan paha atas jadi dia juicy gitu moist habis itu kena saus kejunya yang creamy kita makan pake nasi jadi poin gue kalau pake nasi agak kurang masuk ya ini nasinya agak kering deh jadi nasinya kering banget kalau dipakein ke saus kejunya yang kental itu jadi kayak agak benek-benek gitu sausnya kental nasinya agak kering jadi pada saat kejunya atau sausnya kena nasi itu jadi kayak agak gimana yang lengket-lengket gitu tuh kalau ayamnya doang enak sih cuma kalau misalnya gabungin nasi kalau yang kejunya punya tuh dia punya tekstur sausnya tuh kan agak pas ya gak begitu kental sama gak begitu cair juga jadi kalau misalnya kalian masukin ke nasi itu enak dan yang gue suka adalah dia punya saus kejunya kayak gitu lebih lebih mantep ya rasa kejunya lebih gurih lah lebih asinnya keju tuh nasinya kering banget cuman banget nih gue makan tekstur nasinya kering begini gak pulen nasinya tuh gak pulen itu gue juga menganggap ya dapet masaknya kurang air atau gimana ayam fast food yang enak murid gue setelah KFC tuh adalah teksas ketiga mungkin McDonald's lah ya cuman memang gue gak tau kenapa teksas tuh ayamnya memang enak bumbunya tuh resep banget super dalem sama kayak KFC lalu tepungnya tuh udah ada rasanya hmm ini ayamnya teras itu saja nah ini gue udah mulai berasa agak agak-agak enak nih makannya karena kejunnya terlalu kental jadi sensasi makannya makin lama dipunya levelnya makin enak gue cuman karena kita udah beli gak mungkin kan kalau kita buang mungkin kita abisin aja dipunya ayamnya memang teksas tuh cabangnya gak begitu banyak di jaharta jadi kalian memang sedikit butuh waktu yang lumayan buat menuju ke restoran teksas yang agak jauh nah kebetulan kalau di rumah gue tuh memang deket di menteng ya oke lah maksudnya foto yang dikasih jadi gak kasih ke kalian sama tampilannya gak beda jauh kadang-kadang kan kayak Mcd kemarin tuh yang sambal matah fotonya bagus tapi pas dibeli zonk banget beda banget sama penampilannya cuma kalau misalkan ke restoran teksas jauh dari rumah kalian kalau gue sih mendingan dia cuma pakai gojek karena tadi pas gue mesen ada beberapa gojek juga yang misalnya menu yang sama menu si cheese sauce chicken this is the best part of fast food yaitu kulit saus keju saus kulit jadi kalau menurut gue untuk rasanya masih aman untuk ayamnya gue gak tau ya kalau teksas dari rumah kalian tuh bakal dapetin nasi yang gak begini atau enggak cuma kalau teksas cik ini gak tau kenapa hari ini gue dapet nasinya ayam agak kurang enak gitu lalu buat si ayamnya itu the point gue suka karena basicnya memang ayam teksas cukup enak dan untuk saus gajunya sebetulnya enak cuman gak tau kenapa terlalu kental jadi emang kental banget pas dimakan makin lama malah jadi enak lalu dipunya saus gajunya gak kurang berasa menurut gue gak begitu strong sama apa ya udah sih paling itu doang sih lebih nyaman kalau mau cobain silahkan semoga di teksas deket rumah kalian ada kalau misalkan kalian kejauhan mendingan di gojekin aja supaya lebih simple dan tadi harganya adalah 32 ribu 32 ribu untuk satu paket oke setian sudah kali ini ini video gue nyobain teksas cheese sauce semoga kalian bisa nyobain juga dan semoga juga diteriakan udah ada menu ini di teksas deket rumah kalian untuk rasa masih aman oh ya gue belum kasih nilai untuk si menu ini gue kasih nilai 7,5 deh wasinya 7,5 untuk inovasinya gue kasih nilai 7 deh karena basically menu kayak gini udah banyak belum lain karena di e-case sama di case ini udah ada jangan lupa buat di klik tombol like ke sukaran video ini dan gunakan kalau komen lebih banyak lagi di tempat buat ngetah atau konten doang dan jangan lupa buat di klik tombol subscribe nilai Bang Fin karena itu satu bukti bercontoh dari teman-teman semua udah ngerti-ngerti Bang Fin sebagai YouTuber Indonesia sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positive stay awesome bye bye